Intro Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa Korem 022 Pantai Timur melaksanakan kegiatan olahraga Gowes untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini Kegiatan bersama tersebut dirangkai dengan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat Nagori Karanganyer, Kejamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Kamis 16 Juni 2022 Kegiatan Gowes kali ini menempu jarak 15 km Diikuti dan Rem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Lukman Arief Ikut serta dalam rombongan Gowes Hasrem 022 Pantai Timur Letkol Infantri Timbul Manurung Kasih Ops Mayor Korem 022 Pantai Timur Mayor Infantri Deni Permana Kasih Ter Korem 022 Pantai Timur Mayor Infantri Fahrul Kasih Pers Korem 022 Pantai Timur Mayor Bengkel Barus Kasih Logrem 022 Pantai Timur Mayor Armet Didit Prasetyo Kajas Rem 022 Pantai Timur Kapten Infantri Yudi Chandra Pasih Pers Korem 022 Pantai Timur Mayor Infantri MS Sianturi Pasih Ops Korem 022 Pantai Timur Mayor Infantri Jarwadi Dan Tim Intel Rem 022 Pantai Timur Kapten Infantri Jesse Payu Dan Ramil 18 Dim 0207 Simalungun Kapten Infantri Rudianto Dan Ramil 19 Dim 0207 Simalungun Kapten Infantri Mulyono Para personil Korem 0207 Pantai Timur dan Kodim 0207 Simalungun Presiden Direktur PT Indorasa Prima Sukses Gemilang Feli Presiden Direktur PT Meranti Len Kelvin Usai breakfast dan Rem Lukman Arief Beserta rombongan menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat kurang mampu Kolonel Infantri Lukman Arief kepada media mengatakan Kegiatan ini dilaksanakan terutama untuk menjaga kesehatan, kebukaran, dan imunitas tubuh agar tetap terjaga Selain itu, kita juga memperkokoh silaturami dan menjalin kekompakan bagi semua prajurit Sesuai kefokasi TNI menjaga ketertiban dan keamanan dalam menciptakan iklim yang kondusif di NKRI terkhususnya di Kabupaten Simalungun Lukman juga mengatakan, selain menjaga kesehatan, kita juga membagi rejeki kepada kaum duafa dan masyarakat kurang mampu Intinya, kegiatan ini menjaga kekompakan sesama para perwira dan prajurit Juga menjaga kesehatan agar tetap bugar sekaligus kita dapat beramal Kegiatan hari ini kita bersama-sama ya dengan rekan-rekan kita, dengan anggota Kita berolahraga bersama dan ini merupakan rangkaian kegiatan Dari kemarin kita sudah berjalan, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-72 pada publik barisan Setelah kita berolahraga, disini kita mampir ke tempat-tempat yang sudah direncanakan Untuk berbagi dengan beberapa masyarakat yang mau membutuhkan Jadi disini ada pun pesan yang kita sampaikan adalah menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, menjaga satu rahmi dan berbagi satu sama lain Untuk kegiatan selanjutnya kan? Kegiatan selanjutnya ada beberapa kegiatan lanjutan Pak nanti Kita masih ada beberapa hari lagi ke depan, besok kita masuk hari Jumat ya Pak ya Jumat itu kita ada kegiatan selalu pacara 17, kita masih kegiatan siarah Pak Selanjutnya siarah, nanti kita doa bersama untuk yang muslim, dimicid, yang non-muslim nanti disesuaikan dengan tempat yang sudah ditutupkan Pak Artinya dengan kekunjuan ini, pesan-pesan moral terhadap masyarakat yang ada disini khususnya? Masyarakat yang ada disini kita berpesan bahwa kehadiran negara itu ada Yaitu dibakil oleh kita, TNI, bersama dengan elemenan masyarakat lainnya Kita bersama-sama berbagi, berbagi untuk membantu meringankan kondisi masyarakat yang ada di sekitar utara ini Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Dini Lauli, Babe, Mona Lisa TV, mengabarkan Terima kasih telah menonton!